Yan Ruyu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu detailnya. Namun, berdasarkan gelar Kaisar Surgawi, dia mungkin benar-benar seseorang yang dapat bersaing dengan Sakra. Lin Xuan juga terkejut saat mendengar ini. Dia menarik napas dalam-dalam. Kapan dia akan menjadi Kaisar? Apakah dia akan mampu bersaing dengan orang seperti itu? Selanjutnya, Lin Xuan mengumpulkan orang-orang dari Persatuan Ilahi. Persatuan Ilahi jauh lebih besar dari sebelumnya, dan ada banyak sekali pengikut jenius. Lin Xuan memutuskan untuk mewariskan beberapa teknik mistik ke Divine Union agar generasi mendatang dapat mengolahnya. Meskipun dia seorang jenius muda, dia tidak lebih lemah dari generasi Master Suci yang lebih tua. Lebih jauh lagi, ia memiliki jiwa pedang naga agung, yang dapat mengembangkan segalanya. Dia juga telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan tentu saja sangat berpengalaman. Oleh karena itu, dia pasti bisa menciptakan jalannya sendiri. Lin Xuan menciptakan teknik tempering tubuh yang disebut teknik tempering tubuh miriat flames, yang menggunakan berbagai jenis api untuk memperkuat tubuh seseorang. Pada saat yang sama, ia menciptakan elemen spiritual yang disebut teknik roh kekaisaran. Dia juga meninggalkan seperangka teknik pedang yang disebut teknik pedang roh sejati. Ketiga teknik mistik ini sangat mengerikan. Orang-orang dari persatuan ilahi juga sangat bersemangat. Mereka terlalu kuat, dan mereka sangat gembira. Lin Xuan mengumpulkan Bai Susu, Naga Merah dan yang lainnya lalu mengeluarkan banyak obat roh dari dunia pedang untuk mereka konsumsi. Bai Susu dan yang lainnya membelalakan mata mereka. Obat-obatan spiritual ini. Mereka benar-benar terkejut. Dari mana dia mendapatkannya? Ada aura misterius pada benda-benda itu. Mungkinkah dia mendapatkannya dari zona kematian terlarang? Tidak ada obat mujarab yang mempunyai kekuatan sebesar itu di luar sana. Lin Xuan tersenyum dan segera memurnikan beberapa ramuan untuk dikonsumsi. Dia ingin menjadi juara ganda sesegera mungkin. Hebat sekali. Bai Susu, Naga Merah dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka. Yan Ruyu dan Murong King Cheng secara alami juga memperoleh banyak obat-obatan roh ini. Mata indah mereka juga berbinar-binar. Juara mahkota ganda, mereka menantikannya. Mengingat kekuatan mereka saat ini, mereka sudah sangat dekat untuk menjadi juara ganda. Selanjutnya, semua orang mulai berkultivasi dalam pengasingan untuk menjadi juara ganda. Lin Xuan juga terus memahami seni pedang sembilan bintangnya. Di sisi lain, kota kuno Yuhua juga terkejut ketika menerima berita tersebut. Apakah Lin Woody begitu menakutkan? Para ahli yayasan abadi itu terkejut. Di sisi lain, platform abadi sembilan bintang merasa gembira. Mereka sekarang berdiri di sisi persatuan ilahi. Mereka tentu saja senang karena Lin Xuan kuat. Sedangkan para ahli dari Immortal Foundation yang berseberangan, alis mereka berkerut erat. Orang-orang dari yayasan Origin Magnetic Immortal menggertakkan gigi mereka. Sungguh tercelah. Awalnya, mereka berencana untuk mencari kesempatan yang tepat untuk menyerang Lin Xuan lagi dan merebut kembali mayat leluhur mereka. Dilihat dari keadaannya sekarang, hal itu sungguh mustahil. Aku bisa membantumu. Pada saat itu, terdengar suara. Murid Master Istana Magnet Asal menyusut. Siapakah dia? Para tetua di sekitarnya juga tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Pada saat berikutnya, mereka melihat celah spasial muncul dalam kehampaan. Lalu, seorang pria berpakaian preman keluar. Itu kamu. Ketika mereka melihat pihak lain, mereka mengerutkan kening. Kamu Yao Guang itu. Apa yang kamu lakukan di sini? Anda ingin bergerak melawan kami, para ahli Immortal Foundation. Mereka sangat waspada. Meskipun mereka tidak memiliki permusuhan dengan orang ini, namun ada rumor bahwa orang ini telah mengembangkan teknik melahap surga iblis. Tentu saja, mereka tidak berani bersikap ceroboh. Yao Guang berkata, saya di sini untuk bekerja sama dengan Anda karena kita memiliki musuh yang sama. Musuh bersama. Kepala Ola mengerutkan kening. Apakah Anda berbicara tentang Lin Woody? Meskipun kamu kuat dan telah mempelajari seni bela diri terlarang, kamu tidak sebanding dengan Lin Woody, bukan? Begitukah? Beraninya kau meremehkanku. Yao Guang mencibir. Pada saat berikutnya, aura yang sangat menakutkan muncul di tubuhnya. Itu adalah kekuatan kekacauan utama, yang mampu membelah langit dan bumi. Pada saat ini, Yao Guang tampaknya telah berubah menjadi dewa kekacauan purba. Sebuah pukulan dilayangkan. Master Aula Primal Chaos meraung dan menyerang dengan telapak tangannya. Dengan suara ledakan keras, keduanya bertabrakan. Kekuatan mereka sebenarnya seimbang. Bagaimana ini bisa terjadi? Master Istana Magnet Asal terkejut. Kau menggunakan kekuatan kekacauan purba. Bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan seperti itu? Mungkinkah Anda telah menelan tubuh kekacauan primal? Mereka benar-benar terkejut. Beberapa waktu lalu, mayat primal Chaos Bodhi menghilang. Mayatnya direnggut oleh orang misterius. Mereka mempunyai tebakan yang tak terhitung jumlahnya, namun mereka tidak menduga Yao Guang akan mendapatkannya. Dan dari penampilannya, Yao Guang telah melahapnya. Yao Guang juga senang. Yang ini adalah kekuatan fisik kekacauan primal. Itu memang kuat. Dia hanya melahap setengahnya karena kekuatan fisik ini benar-benar terlalu kuat. Ini adalah bentuk tubuh superkuat yang menduduki peringkat 10 besar di alam semesta. Peringkatnya lebih tinggi daripada fisik suci dan fisik ilahi 9 Yang. Dia tidak bisa melahap seluruh kekuatan tersebut dalam waktu singkat. Akan tetapi, melahap setengahnya telah membuat kekuatannya mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Jika itu benar-benar dilahap, dia pasti bisa menjadi juara triple crown dalam satu gerakan. Itu benar. Yao Guang tersenyum dan mengangguk. Para tetua di sekitarnya terkejut. Master Istana Magnet Asal juga menghirup udara dingin. Dengan kekuatan seperti itu, dia pasti bisa bersaing dengan Lin Woody. Namun, Lin Woody memiliki persatuan ilahi di belakangnya. Dia juga mendapat dukungan dari seorang kaisar perbatasan. Mustahil bagi mereka untuk bergerak. Pada saat ini, tubuh Yao Guang sekali lagi memancarkan aura misterius. Itu adalah pusaran dengan jejak aura kaisar yang mengerikan muncul darinya. Begitu kekuatan itu muncul, semua tetua berlutut di tanah karena ketakutan. Tubuh Master Istana Magnet Asal juga bergetar, wajahnya penuh kengerian. Ini adalah kekuatan seorang kaisar batas. Tidak mungkin. Bagaimana Anda memiliki kekuatan seperti itu? Yao Guang berkata, tidak perlu menebak. Aku akan memberitahumu, aku bukanlah kaisar batas. Namun, aku juga memiliki kaisar batas di belakangku. Sekarang, apakah menurutmu aku bisa bergabung denganmu? Sebenarnya ada kaisar batas di belakang Yao Guang. Master Istana Magnet Asal juga terkejut. Dia sekarang mengerti bagaimana pihak lain bisa mendapatkan fisik caotik. Ternyata ada seorang ahli di belakangnya. Mereka berkata, Tuan Muda Yao Guang, mohon maafkan kami atas pelanggaran kami sebelumnya. Silakan duduk. Mereka dengan hormat mengundang Yao Guang masuk. Kekuatan Yao Guang sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Sekarang setelah ia memiliki kaisar batas, ia sudah cukup untuk menjadi tamu kehormatan mereka. Selanjutnya, Master Istana Magnet Asal dan beberapa tetua inti masuk dan bersekongkol dengan Yao Guang. Yao Guang tidak menyembunyikan apapun dari orang-orang ini. Dia berkata, kaisar batas milikku ini terluka dan tidak dalam kondisi prima. Oleh karena itu, ia membutuhkan sejumlah sumber daya untuk pulih. Tentu saja, ia tidak akan membiarkan Anda menyediakannya secara cuma-cuma. Dia bisa mewariskan beberapa teknik kaisar batas untuk dikembangkan oleh rakyatmu. Benar-benar, bagus sekali, kita akan memberikan kekuasaan pada kaisar batas. Master Istana Magnet Asal dan yang lainnya juga gembira. Mereka tidak akan rugi sedikitpun dalam kesepakatan seperti itu. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan dan bersiap untuk mengambil tindakan. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar. Itu adalah kaisar batas sembilan langit. Dia berkata, kapan ujian transformasi naga akan dimulai? Mendengar ini, murid-murid Master Istana Magnet Asal menyusut. Kau tahu? Dia benar-benar terlalu terkejut. 5.332 Apa itu ujian transformasi naga? Bahkan para kultifator Light Saking Rilem pun tidak mengetahuinya. Akan tetapi, pupil mata Master Istana Magnet Yuan tiba-tiba mengecil dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Kaisar Semu Jius Yao berkata sambil tersenyum. Sebagai seorang kaisar semu, apakah menurutmu mungkin aku tidak tahu tentang pertempuran transformasi naga? Itu benar. Master Istana Elemental Magnet menganggupkan kepalanya. Pertempuran transformasi naga belum dimulai, tetapi akan segera dimulai. Apa itu ujian transformasi naga? Yao Guang bertanya. Dia sangat bingung. Pertempuran transformasi naga adalah pertempuran yang terjadi setiap 10.000 tahun sekali. Semua orang di bawah alam kuasi kaisar dapat berpartisipasi. Kemudian, mereka akan diberi peringkat menurut peringkat transformasi naga, dan tempat pertama akan menerima hadiah tanpa batas. Hadiah-hadiah ini ditinggalkan oleh kaisar agung. Yao Guang bahkan lebih terkejut lagi. Dia bertanya, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Kaisar Kuasi Cakrawala ke-9 berkata bahwa masih ada waktu. Belum terlambat bagi Anda untuk mengetahuinya. Harta karun yang ditinggalkan oleh kaisar agung. Yao Guang mengepalkan tangannya. Kemudian dia harus berpartisipasi, dan dia harus mendapat juara pertama. Baiklah, cepatlah dan persiapkan diri. Aku akan mengajarkanmu beberapa seni bela diri yang sebenarnya. Sehingga para ahli Immortal Foundation Anda juga dapat berpartisipasi di stasiun pertempuran ini. Terima kasih, Tuan Kuasi Kaisar. Para ahli fondasi abadi semuanya amat gembira. Master Istana Magnetik Elemental buru-buru membungkuh. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran transformasi naga semuanya adalah leluhur suci yang luar biasa. Pertarungan ini sangat hebat. Siapapun yang berada di bawah alam kaisar batas dapat berpartisipasi. Namun, secara umum, seseorang harus memiliki setidaknya kecakapan bertarung seperti leluhur suci. Selain itu, pada generasi muda, mustahil untuk berpartisipasi kecuali seseorang mencapai level hegemon. Paling tidak, ia akan memiliki peluang besar untuk memenangkan gelar ganda. Selain itu, pertempuran ini tidak hanya cocok untuk anak muda, tetapi juga untuk Saint Lord yang sudah lama. Asalkan usianya tidak lebih dari 5.000 tahun. Setelah orang-orang ini pergi, kata Kaisar Kuasi Langit ke-9, kamu harus berhati-hati, musuhmu bukan hanya Lin Woody. Apa maksudnya? Yao Guang bertanya, apakah ada orang lain yang bisa mengancamnya? Sekarang setelah dia menelan tubuh kekacauan primal, kekuatannya telah meningkat pesat. Tentu saja, dia sangat percaya diri. Kaisar Kuasi Cakrawala ke-9 berkata bahwa dia tidak tahu apakah orang-orang dari tempat-tempat itu akan berpartisipasi. Jika Anda melakukannya, Anda harus sangat berhati-hati. Di mana tempat-tempat itu? Yao Guang penasaran. Kaisar Kuasi Langit ke-9 menggelengkan kepalanya. Jika orang-orang itu keluar, tentu saja kau akan tahu. Jika mereka tidak keluar, kau tidak perlu tahu. Saat dia berbicara, jiwanya muncul, dan dia melihat kekejauhan. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Yao Guang terkejut. Selain Lin Woody, satu-satunya yang bisa mengancamnya adalah juara tiga mahkota Sifu. Selain itu, ada juga beberapa juara ganda yang tertidur. Namun, dia yakin dia bisa menyapu semuanya, jadi dia benar-benar tidak mengerti di mana tempat itu. Selama periode waktu berikutnya, suasana berangsur-angsur tenang. Berbagai fondasi abadi sudah dipersiapkan secara rahasia. Mereka tahu bahwa pertempuran transformasi naga akan segera dimulai. Bukan hanya mereka. Klan Kaisar dan beberapa keluarga kuno desolate juga berusaha keras mengumpulkan orang-orang, bersiap untuk berpartisipasi. Lin Suan mulai berkultifasi. Namun, pada hari ini sebuah berita mengejutkan persatuan ilahi. Hal itu bahkan membuat Lin Suan khawatir. Berita itu datang dari aula panjang umur dan istana Dewa Api. Karena sekte mereka diserang, banyak dari mereka yang terluka. Bahkan ada orang tua yang terjatuh. Lari? Orang-orang itu cepat-cepat lari. Mereka melarikan diri ke kota Holy Abyss. Master kuil panjang umur secara pribadi datang untuk melaporkan bahwa Lin Gong Si dalam masalah. Lin Suan keluar dari pengasingannya dan bertanya, semuanya, apa yang sebenarnya terjadi? Mereka semua adalah leluhur suci, jadi bagaimana mereka bisa berada dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu? Kepala kuil dari kuil panjang umur berkata bahwa ada makhluk yang keluar dari Gunung Abadi dan menyerang kami. Kami tidak sebanding dengannya. Apa? Murid Lin Suan mengecil saat mendengar itu. Yang lain juga terkejut. Itu tidak mungkin. Bukankah Gunung Abadi adalah tanah terlarang bagi kematian? Bagaimana seseorang bisa keluar? Mungkinkah ada seseorang yang tinggal di dalamnya? Ini sungguh mustahil. Mereka semua gila. Namun, orang-orang dari Istana Dewa Api juga datang. Mereka juga menderita kerugian besar. Tidak bagus. Tak seorang pun tahu apa yang terjadi di Gunung Abadi, tetapi banyak tokoh yang muncul dari sana. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa saat mendengar itu. Alis Lin Suan terkatuk rapat. Dia tahu bahwa sesuatu telah terjadi di Gunung Abadi. Itu pasti sesuatu yang tidak dia duga. Ayo, kita pergi dan lihat. Pada saat ini, banyak keluarga dan sekte di Gunung Abadi telah hancur. Mereka yang berasal dari Istana Panjang Umur dan Istana Dewa Api yang kuat melarikan diri pada saat pertama. Namun, ada satu keluarga yang tidak lolos, yaitu keluarga Gu. Keluarga Gu juga ada di daerah sekitar. Pada hari ini, mereka juga merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Tiba-tiba, makhluk hidup yang kuat keluar dari Gunung Abadi dan menyapu semuanya. Banyak tablet keluarga hancur, dan orang-orang ini sebenarnya berjalan menuju keluarga Gu. Beberapa murid dan tetua keluarga Gu di luar juga diserang. Seseorang sungguh-sungguh meninggal. Di dalam keluarga, tablet jiwa hancur satu demi satu, yang membuat keluarga Gu murka. Kepala keluarga Gu adalah seorang pria parubaya dengan wajah pucat dan tidak berjanggut. Dia tampak seperti seorang sarjana. Namun, saat ini, dia sangat marah. Tubuhnya memancarkan aura suci yang besar. Siapa itu? Dia membawa banyak sekali tetua dan terbang ke langit. Pada saat yang sama, sekelompok orang juga muncul di luar keluarga Gu. Itu adalah sekelompok orang yang mengenakan jubah hitam dan baju besi hitam. Orang-orang ini memiliki api hitam yang menari-nari di tubuh mereka. Aneh sekali. Merasakan aura mengerikan ini, para tetua keluarga Gu merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Kepala keluarga Gu berteriak dingin. Siapa kalian? Beraninya kau menyerang keluarga Gu? Kau ingin mati? Apakah keluarga Gu sangat kuat? Tria di depan mengenakan baju besi dan memegang tombak hitam. Dia menusukkan tombak itu. Langit runtuh dan bumi retak. Orang-orang keluarga Gu terpaksa mundur. Mereka dengan cepat merobek kekosongan dan melarikan diri. Pada saat yang sama, kepala keluarga Gu berteriak dengan marah. Aktifkan cermin void. Dia secara alami merasakan bahayanya. Cermin void melayang di langit, dan semua orang mengaktifkannya bersama-sama. Itu memancarkan aura yang menakutkan. Sosok-sosok berbaju hitam di depan juga mengerutkan kening. Senjata ekstrim? Anda adalah keluarga Kaisar Agung. Benar saja, keluarga Gu adalah keturunan Kaisar Void. Terdengar suara mendengus dingin. Sosok-sosok berbaju hitam di hadapan mereka juga terkejut. Karena kalian adalah keluarga Kaisar Agung, kami akan mengampuni kalian kali ini. Ayo pergi. Pria yang memimpin melambaikan tangannya, dan orang-orang ini berubah menjadi api hitam dan melayang ke langit. Apakah mereka pergi? Melihat orang-orang ini pergi, orang-orang keluarga Gu menghela napas lega. Hebat, keluarga Kaisar Agung kita masih yang paling berkuasa. Namun, pemimpin kelanggu mengerutkan kening. Dari mana orang-orang ini berasal? Hanya dengan mengeluarkan senjata ekstrim dia bisa menakuti orang-orang ini. Jika mereka tidak memiliki senjata ekstrim, negara mereka akan benar-benar dalam bahaya. Terlebih lagi, pihak lainnya berasal dari Gunung Abadi. Mereka tidak pernah tahu bahwa ada makhluk hidup di Gunung Abadi. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di Gunung Abadi? Para tetua pun terkejut. Tiba-tiba, pupil mata kepala keluarga Gu mengecil. Mungkinkah? Dia tiba-tiba berbalik, merobek kekosongan, dan terbang menuju istana kuno keluarga itu. Mungkinkah sang patriark telah menemukan sesuatu? Para tetua lainnya pun mengikuti. Pada saat berikutnya, mereka tiba di sebuah istana kuno. Istana ini kosong, seolah-olah tidak ada di ruang manapun. Banyak penatua yang berhenti, tidak berani masuk. Hal ini dikarenakan hanya para leluhur dari setiap generasi yang dapat memasuki istana ini. 5.333 Hanya anggota keluarga Gu yang bisa memasuki Void Hall. Di dalamnya sangat misterius. Ada patung Kaisar Kekosongan. Ada pula berbagai informasi yang ditinggalkan oleh Kaisar Kekosongan, serta berbagai gulungan dan teknik kultivasi yang ditinggalkan oleh para leluhur sebelumnya. Singkatnya, isinya adalah rahasia utama keluarga Kaisar Kekosongan. Pada saat ini, kepala keluarga Gu telah tiba di Void Hall. Ia terus mencari di rak-rak buku, mencari gulungan demi gulungan. Tiba-tiba dia berhenti dengan sebuah gulungan biru di tangannya. Lalu, dia membukanya dengan hati-hati. Gulungan ini ditinggalkan oleh Kaisar Void sendiri. Gulungan ini membawa aura Kaisar yang luas. Klan suci biasa tidak dapat membacanya sama sekali. Namun, keluarga Gu memiliki garis keturunan Kaisar Void. Pada saat ini, Hallmaster sepenuhnya mengaktifkan garis keturunannya dan meneteskan darah sucinya pada gulungan itu. Baru pada saat itulah aura Kaisar yang menakutkan itu menghilang. Kepala keluarga gu buru-buru membuka gulungan itu dan membacanya dengan saksama. Pada saat berikutnya, tangannya mulai gemetar. Sebuah eksistensi yang abadi dan tidak dapat dihancurkan. Sial, legenda ini ternyata benar adanya. Legenda mengatakan bahwa Kaisar Void pernah memasuki Gunung Abadi. Ketika dia keluar, dia membuka wilayah di dekat Gunung Abadi. Dia juga meninggalkan formasi tingkat Kaisar Void di sini. Dia berkata bahwa keturunannya dapat berkembang biak di sini di masa depan. Lalu apa yang didapat Kaisar Void dari Gunung Abadi? Apa yang telah terjadi? Tidak seorang pun yang tahu. Namun, Kaisar Kekosongan meninggalkan sebuah gulungan di tahun-tahun terakhirnya. Hanya para leluhur di masa lalu yang mampu membacanya. Informasi yang tercatat dalam gulungan itu adalah bahwa ada makhluk hidup di Gunung Abadi. Kaisar Kekosongan menggunakan kata-kata, Abadi, untuk menggambarkan makhluk-makhluk di Gunung Abadi. Hal ini mengejutkan para leluhur di masa lalu. Apakah benar-benar ada seseorang yang dapat mencapai keabadian? Dan sekarang, ada orang-orang yang keluar dari Gunung Abadi. Dan itu adalah sekelompok orang. Apakah semua orang ini abadi dan tidak bisa dihancurkan? Kepala keluarga Gu tidak dapat mempercayainya. Tetapi apapun yang terjadi, dia tahu bahwa perubahan yang menggemparkan telah terjadi di Gunung Abadi. Dia mengerutkan kening. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan pertempuran transformasi naga? Tetapi tidak ada seorang pun yang keluar dari Gunung Abadi dalam pertempuran transformasi naga sebelumnya. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Ketika Lin Suan dan yang lainnya tiba, alis mereka juga berkerut erat. Mereka merasakan ada aura sisa. Aura ini. Apakah seseorang menggunakan senjata ekstrim? Sang naga merah terkesiap. Murong King Cheng juga mengerutkan kening. Dia mengatakan bahwa itu seharusnya kekuatan alam void. Mungkinkah orang-orang itu juga telah menyerang keluarga Gu. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Klan Gu adalah klan Kaisar Agung, eksistensi tertinggi. Selama mereka memiliki senjata dao ekstrim, mustahil bagi klan Kaisar untuk dihancurkan. Namun, meskipun demikian, ada seseorang yang berani menyerang klan Kaisar. Itu terlalu mengejutkan. Lin Gong Si, saya khawatir sebagian dari kita telah ditekan oleh mereka. Master kuil panjang umur mengerutkan kening. Di sisi lain, wajah kepala istana dewa api berubah jelek. Banyak dari kita tidak berhasil melarikan diri tepat waktu. Ayo, kita pergi dan lihat. Lin Suan dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka. Pada saat itu, mereka melihat api hitam besar di depan mereka. Api itu membentuk sangkar dan menari-nari di udara. Ada banyak tokoh di dalam sangkar itu. Mereka adalah para ahli dari berbagai klan dan sekte di wilayah Gunung Abadi. Semua orang menarik nafas dingin ketika melihat ini. Ini terlalu mengerikan. Siapa gerangan yang telah melakukan ini? Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Ia menatap kandang di depannya. Tiba-tiba, ia terkejut. Ia melihat sosok yang dikenalnya. Huo Linglong. Kejeniusan istana dewa api. Apa kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Di dalam sangkar hitam itu, banyak sekali orang yang putus asa. Huo Linglong juga sama. Matanya yang indah telah kehilangan kilaunya. Sebelumnya, istana dewa api tiba-tiba mengalami serangan yang tidak dapat dijelaskan. Banyak tetua langsung tertusuk. Kemudian, kekuatan itu membuat mereka merasa putus asa. Kepala istana dewa api segera mengambil keputusan untuk membiarkan semua orang melarikan diri. Semua orang terbang ke segala arah. Namun, keberuntungan Huo Linglong tidak baik. Dia dihentikan oleh seseorang. Dia dihentikan oleh sekelompok orang. Selanjutnya, dia disegel dalam sangkar bersama orang-orang lain yang telah ditekan. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan pihak lain. Namun, tampaknya pihak lain ingin membawa mereka ke Gunung Abadi. Jika memang begitu, mereka mungkin akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Gunung Abadi adalah tanah terlarang bagi kematian. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Huo Linglong. Apakah kamu baik-baik saja? Huo Linglong tercengang saat mendengar suara itu. Pada saat berikutnya, dia melihat sekeliling dengan penuh semangat. Matanya telah kembali bersinar. Dia tahu bahwa itu suara Lin Xuan. Apakah Lin Gongzi ada di sini? Apakah dia di sini untuk menyelamatkannya? Dia sangat gembira. Pada saat berikutnya, dia menggelengkan kepalanya. Lin Gongzi, cepat pergi. Orang-orang ini terlalu menakutkan. Ini ada hubungannya dengan Gunung Abadi. Kau tak bisa menyelamatkanku. Bahkan, kepala istana mereka pun tidak berani melawan dan langsung melarikan diri. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya orang-orang itu. Siapakah mereka? Pada saat ini, ada sosok berjubah hitam di dekat sangkar hitam. Pada saat berikutnya, dia berbalik. Api yang mengerikan dengan cepat terbang ke kejauhan. Kekosongan itu langsung hancur. Kekosongan itu tidak dapat menahan kekuatan itu. Tidak bagus. Lin Gongzi, cepat pergi. Huo Linglong berteriak sekuat tenaga. Pupil mata Lin Xuan mengecil. Dia ketahuan. Dia tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia menyerang. Dia mengepalkan tangan kanannya. Tangannya berubah menjadi matahari dan melesat maju. Itu menghancurkan api hitam. Api menari-nari di langit. Kehampaan pun tertembus. Di dalam kandang, orang-orang di dalamnya menatap ke langit. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Apakah ada yang datang? Siapa itu? Apakah itu terlalu menakutkan? Huo Linglong juga terkejut. Lin Gongzi terlalu kuat. Dia benar-benar bisa melawan makhluk-makhluk gunung abadi. Siapa kamu? Pria berjubah hitam itu menatap Lin Xuan dengan kaget. Alisnya berkerut erat. Seorang pemuda benar-benar dapat menangkis serangannya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Pada saat berikutnya, telapak tangannya membentuk segel lagi. Segel itu membentuk botol hitam. Ia menyerang ke depan dan menindasmu. Lin Xuan mendengus. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia mengeluarkan pedang naga api neraka. Sembilan bintang berputar di belakangnya. Sembilan bintang sejajar. Dia menebas dengan pedangnya. Cahaya bintang itu sangat luas. Pedang itu membelah langit dan bumi. Api hitam itu pun terbelah dua. Salah satu lengan pria berjubah hitam itu terputus. Dia terbang keluar dengan ekspresi yang ganas. Bagaimana itu bisa terjadi? Pemuda ini terlalu menakutkan. Dia benar-benar bisa melukainya. Tiba-tiba pupil matanya mengecil. Dia menyadari bahwa pihak lain sudah ada di depannya. Betapa cepatnya kecepatan itu. Dia melihat pemuda itu memiliki sepasang sayap hitam di punggungnya. Dia dapat menghubunginya dalam sekejap hanya dengan satu gerakan ringan. Pada saat berikutnya, pemuda di depannya mengulurkan jari dan menunjuk ke tengah alisnya. Dia merasa seolah-olah tubuhnya akan terbelah. Berengsek. Sambil meraung keras, lelaki berjubah hitam itu menyerang dengan kedua telapak tangannya. Ada tanda-tanda hitam yang sangat mengerikan di telapak tangannya. Tanda-tanda itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Suatu kekuatan yang mengerikan meledak dalam sekejap. Begitu kekuatan ini muncul, ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah. Tidak bagus. Bahkan pupil mata Huo Linglong mengecil. Perasaan ini sangat mirip dengan saat dia berada di dekat gunung abadi. 5.334 Orang-orang di dalam sangkar hitam juga ketakutan. Mereka menatap Lin Suan. Apakah dia tidak akan menghindar? Serangan lain datang dari depan. Telapak tangan hitam datang ke arah Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin. Cahaya pedang muncul di tangannya. Pedang surah. Ini adalah langkah yang pasti berhasil. Langkah yang muncul entah dari mana. Begitu cahaya pedang itu muncul, anehnya cahaya itu menghilang. Ketika muncul kembali, cahaya itu sudah menendang lawan. Dengan sekali hisapan, orang itu terbelah menjadi dua. Yang lain tercengang saat melihat kejadian ini. Orang-orang di dalam kandang juga ketakutan. Teknik pedang macam apa ini? Perlu diketahui bahwa mereka semua pernah bertarung dengan pria berjubah hitam ini sebelumnya. Banyak dari mereka yang terbunuh dengan mudah olehnya. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya pria berjubah hitam ini. Namun, orang yang menakutkan seperti itu dengan mudah terbelah menjadi dua. Itu benar-benar mengejutkan. Ada musuh. Ayo cepat. Di kejauhan, empat pria berjubah hitam lainnya bergegas keluar. Mereka menyerang dengan gila-gilaan. Lin Suan menebas dengan pedangnya. Langit yang penuh dengan cahaya bintang menyerang sangkar hitam itu. Pedang ki mencabik-cabik sangkar hitam itu. Huo Linglong dan yang lainnya sangat gembira saat melihat kejadian ini. Mereka pun segera lari. Mereka dengan cepat menyerang dan menghancurkan kandang itu, lalu bergegas keluar untuk membunuh dan keluar. Tekan mereka. Jangan biarkan satu pun dari mereka pergi. Keempat pria berjubah hitam itu mengulurkan tangan besar mereka. Langit yang dipenuhi api hitam membentuk sangkar yang lebih mengerikan. Itu menutupi langit dan bumi dan menyegel seluruh dunia. Bahkan Lin Suan pun tersegel di dalamnya. Orang-orang lainnya putus asa. Mereka semua menoleh ke arah Lin Suan, berpikir bahwa dia mungkin satu-satunya yang mampu melawan. Lin Suan mendengus dingin. Dia menarik tinjunya dan meninju keluar demon godfish yang mengerikan yang menyapu ke segala arah. Kandangnya hancur. Kemudian, dia keluar lagi. Teknik pedang surah terus menuai hasil. Empat kepala melayang. Dua jiwa mereka hancur, dan satu jiwa tercabik-cabik. Orang terakhir segera melarikan diri. Orang itu meraung ke langit dan mengeluarkan seberkas cahaya hitam yang menembus langit. Pada saat yang sama, aura mengerikan datang dari gunung abadi di kejauhan. Sosok lain muncul. Kali ini, yang berjalan di depan adalah seorang pria iblis. Ia membawa pedang hitam di punggungnya dan mengenakan baju besi hitam saat melangkah di udara. Saat dia muncul, dia berteriak dingin. Sebuah rune misterius muncul di antara alisnya dan menyebar ke segala arah. Orang-orang yang sebelumnya meninggal telah pulih kembali. Wajah mereka pucat saat mereka berlutut dengan satu lutut. Salam kepada utusan ketujuh, kami tidak melaksanakan tugas kami dengan baik, mohon hukum kami. Bangun, kata lelaki berbaju hitam jahat itu dengan dingin. Pada saat yang sama, dia mengangkat kepalanya dan menatap ke depan, matanya bersinar dengan cahaya misterius. Berlututlah dan tunduklah, atau aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Merasakan aura mengerikan dari pihak lain, orang-orang di depan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Linglong Huo berkata, apa yang membuatmu berpikir kau bisa menekan kami? Nomor tujuh menyipitkan matanya sambil melihat ke depan. Mawar berduri, baiklah, aku tidak akan membunuhmu nanti. Aku akan membawamu kembali. Adapun yang lainnya, mereka semua bisa masuk neraka. Dengan lambayan tangannya, pedang hitam muncul di punggungnya dan dia menebas ke depan. Sebelum pedang itu tiba, tubuh orang-orang di depan sudah retak. Pedang ini terlalu mengerikan. Sekalipun mereka semua bekerja sama, mereka tidak akan mampu menahannya. Pembangkit tenaga listrik dari gunung abadi ini sungguh mengerikan. Wajah Lin Suan semakin muram. Dia juga menyerang dengan pedangnya. Keselarasan sembilan bintang. Pedang dan golok saling beradu. Retakan muncul di antara langit dan bumi saat percikan api beterbangan. Kemudian, kedua belah pihak mundur. Lin Suan terkejut karena pihak lain dapat memblokir teknik pedangnya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Meskipun keselarasan sembilan bintang bukanlah kemampuan seorang Kaisar Agung, namun itu adalah kemampuan yang diciptakan sendiri yang paling cocok untuknya. Leluhur suci biasa tidak dapat menghalanginya, namun pihak lain mampu. Apakah ini pusat kekuatan dari gunung abadi? Dia memang kuat. Di sisi lain, utusan ketujuh bahkan lebih terkejut. Seseorang harus tahu identitasnya. Dia adalah seseorang yang telah keluar dari tanah terlarang kematian. Dia adalah seorang ahli yang telah diasuh secara pribadi oleh seorang super power dan tumbuh dewasa. Menurutnya, selama dia keluar, dia akan mampu menyapu bersih segalanya. Orang-orang di luar sama sekali bukan tandingannya. Tetapi sekarang, begitu dia keluar dari gunung abadi, dia bertemu dengan seseorang yang dapat bersaing dengannya. Terlebih lagi, pihak lainnya juga masih muda, yang benar-benar mengejutkannya. Siapa kamu? Dia menatap Lin Suan dan bertanya dengan dingin. Lin Suan berkata, siapa kamu? Bagaimana situasi di gunung abadi? Ceritakan padanya secara rincin. Utusan ketujuh mendengus dingin, siapa kau pikir kau? Beraninya kau bertanya padaku. Lin Suan tertawa, lalu menurutmu kamu siapa? Kamu tidak pantas mengetahui namaku. Sialan, utusan ketujuh benar-benar marah. Dia mengayunkan pedang hitamnya lagi. Dia mengayunkan pedangnya lagi dan berubah menjadi aliran cahaya hitam, turun dari langit. Kekuatan mengerikan itu mengguncang langit. Lin Suan melangkah maju. Di tangannya, cahaya bintang mengembun dan berubah menjadi pedang dewa berbintang. Ia menari maju. Cahaya bintang di langit luasnya tak tertandingi. Keduanya bertabrakan, mengguncang darah semua orang. Pada saat ini, Lin Suan membentuk segel dengan telapak tangannya. Hantu dewa iblis muncul. Segel hitam menyelimuti langit dan bumi. Ia menamparkan ke depan. Dengan suara keras, pedang hitam itu pun terkena hantaman dan mulai bergetar tak henti-hentinya. Pria berjubah hitam di belakang juga berseru, Tuan Utusan, hati-hati. Anak ini sangat kuat. Diam, aku tidak tahu. Atau kamu meremehkanku. Utusan ketujuh berteriak dingin. Orang-orang di belakangnya begitu takut hingga kulit kepala mereka mati rasa. Sang Utusan meraung dan menyerang lagi. Dia bagaikan cahaya yang berkedip-kedip dan bayangan yang lewat. Dia melesat keluar dalam sekejap dan tiba di depan Lin Suan dalam sekejap. Pergilah ke neraka. Dia menebas lawannya dengan pedangnya dan meninjunya secara bersamaan. Lin Suan mencibir. Pedang ki menyapu dan menghalangi cahaya pedang lawan. Sedangkan untuk pukulan lawan, dia juga melancarkan pukulannya. Tinju emas itu menerangi langit dan bumi. Utusan ketujuh terdesak mundur, darahnya mendidih. Sungguh fisik yang kuat, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Ada apa dengan orang ini? Bukan hanya teknik pedangnya yang kuat, tetapi fisiknya juga sangat mengerikan. Sialan, apakah orang-orang di luar begitu kuat? Mustahil. Berita yang diterimanya sebelumnya adalah mereka dapat menyapu dunia saat mereka keluar. Orang harus tahu bahwa Gunung Abadi mereka telah dikenal sebagai tanah terlarang kematian selama bertahun-tahun. Tak seorang pun dapat masuk, tetapi ada kekuatan di dalamnya. Ada eksistensi tertinggi di Gunung Abadi, dan ada juga sekelompok makhluk di bawahnya. Setelah makhluk-makhluk ini keluar, mereka dapat menjadi penguasa suatu wilayah. Di antara makhluk-makhluk ini, sepuluh orang muncul dan dibagi menjadi sepuluh utusan. Masing-masing dari mereka adalah sosok yang mengguncang dunia. Orang di depannya adalah utusan ketujuh. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Oleh karena itu, ketika dia keluar, dia tidak menatap siapapun. Tetapi sekarang, dia benar-benar terkejut. Orang-orang berjubah hitam di belakangnya juga ketakutan. Tidak heran pihak lain bisa membunuhnya dengan mudah. Bahkan utusan ketujuh tampaknya tidak berdaya melawannya. Melihat pemandangan ini, para pria berjubah hitam di belakangnya juga membentuk segel. Pada saat yang sama, beberapa sosok lainnya bergegas keluar dari Gunung Abadi. Mereka semua adalah leluhur ilahi yang sangat menakutkan. Di belakang mereka, Master Istana Dewa Api, Master Kuil Panjang Umur, dan yang lainnya juga menyerang. Mereka bertarung dengan tiga klan ilahi baru di Gunung Abadi. Untuk sesaat, itu mengguncang langit dan bumi. Saat Lin Xuan berhadapan dengan pihak lain, Huo Linglong berkata, Lin Gongzi dan Sangguan Xiaoxian dibawa pergi oleh mereka. Anda harus menyelamatkan mereka. Lin Xuan mengerutkan kening. Sangguan Xiaoxian adalah adik perempuannya di kota Wushuang. Bagaimana dia bisa dibawa pergi? Huo Linglong berkata, Sangguan datang ke sini untuk mencariku. Dia tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti ini. Mendengar ini, Lin Xuan mengangguk. Dia menoleh dan melihat ke depan. Apakah kau menangkap seorang gadis bernama Sangguan Xiaoxian? Serahkan dia. Aku bisa menyelamatkan nyawa kalian. Nak, kau pikir kau bisa melakukan itu? Beraninya kau mengancamku. Aku akan membunuhmu hari ini. Dia menyerang lagi. Dia memegang pedangnya dengan kedua tangan dan menebaskannya ke bawah. Cahaya pedang yang mengerikan melesat keluar dalam sekejap. Kekuatan pedang itu bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Pria berjubah hitam itu sangat marah. Meskipun dia tidak tahu siapa Lin Xuan, dia tidak akan membiarkan siapapun yang lebih kuat darinya ada. Padahal, dia kurang beruntung. Dengan kekuatan utusan ketujuh, dia bisa mengalahkan semua orang. Lawannya sudah pasti setingkat dengan double crown champion. Sayangnya, Lin Xuan bahkan lebih mengerikan. Dia bahkan telah membunuh juara Mahkota Ganda. Oleh karena itu, utusan ketujuh sangat tertekan hingga dia muntah darah. Lin Xuan merasakan cahaya pedang datang ke arahnya. Wajahnya menjadi dingin dan dia menebas dengan pedangnya. Pedang Ki membawa kekuatan jiwa pedang naga agung. Pedang itu tidak bisa dihancurkan. Pedang itu berubah menjadi naga raksasa, memamerkan taring dan cakarnya di antara langit dan bumi. Ledakan. Pedang itu akhirnya menghancurkan cahaya pedang itu. Pada saat yang sama, pedang itu terus bergerak maju. Naga itu meraung ke langit, mengguncang seluruh area. Utusan ketujuh menyipitkan matanya. Sungguh pedang Ki yang kuat. Dia segera mundur. Namun, dia tetap terkena pedang itu. Separuh tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah. Dia mundur dengan wajah pucat. Tubuhnya yang terluka sembuh seketika. Ada celah dalam prosesnya. Sulit untuk disembuhkan. Itulah kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Namun, utusan ketujuh juga membawa kekuatan keabadian. Oleh karena itu, retakan itu akhirnya diperbaiki. Namun, hal itu menyedot terlalu banyak energinya. Wajahnya berubah dingin. Ada yang salah dengan teknik pedangmu. Lin Xuan juga terkejut. Kekuatan gunung abadi terlalu aneh. Bahkan bisa menandingi kekuatan jiwa pedang naga agung. Tapi lalu kenapa? Dia tahu bahwa dia unggul dalam pertempuran ini. Itulah sebabnya dia berkata, Kau bukan tandinganku. Serahkan dia, atau aku akan mengirimmu ke neraka hari ini. Lin Xuan menyerang lagi. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan diagram Yin Yang yang sangat mengerikan muncul di langit. Mereka berubah menjadi dewa Yin dan Yang. Botol-botol suci mereka sedingin es, dan membawa aura serta energi yang mengerikan saat mereka menyerbu ke depan. Enyah. Utusan ketujuh meraung marah. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan dua gunung hitam untuk melawan dewa Yin Yang. Pada saat yang sama, dia menggertakkan giginya. Nak, tunggu saja. Aku masih punya misi yang harus diselesaikan kali ini. Lain kali aku bertemu denganmu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ayo berangkat. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Apakah dia ingin pergi? Lin Xuan berteriak, dan pedang lain melesat keluar. Asura Swatskill melengkapi keterampilan gerakan Saddleless Heaven's Net secara ekstrim. Dalam sekejap, ia tiba di samping utusan ketujuh dan menusukan pedangnya ke kepala utusan ketujuh itu. Kulit kepala utusan ketujuh menjadi mati rasa. Ruang di antara kedua alisnya terbelah. Pihak lain benar-benar tahu teknik pembunuhan yang begitu kuat. Dalam kepanikan, dia mengangkat pedangnya untuk menangkis. Dengan bunyi dentang, pedang itu terlempar. Dia juga terlempar ke belakang dan memuntahkan darah. Mengaum. Matanya merah saat dia mengeluarkan raungan yang mengerikan. Membunuh. Dia benar-benar marah. Namun, pada saat ini, suara dengusan dingin terdengar dari gunung abadi di kejauhan. Kemudian, sebuah tangan hitam besar membentang jutaan mil di langit dan langsung menamparkan ke arah Lin Xuan. Tempat di mana Lin Xuan berada hancur total. Banyak orang terkejut. Mereka semua terpental karena kekuatan itu. Lin Gong Si. Huo Ling Long dan yang lainnya berseru. Di belakang mereka, Lin Xuan muncul. Dia memiliki binatang hampa di sampingnya. Wajah Lin Xuan dingin, tetapi orang-orang di sekitarnya menghela nafas lega. Lin Gong Si. Kamu baik-baik saja. Itu hebat. Lin Xuan melihat ke depan dan melihat tangan hitam besar yang telah menghilang. Ekspresinya serius. Kekuatan ini cukup untuk mengancamnya. Itu adalah eksistensi yang sangat menakutkan bagi leluhur sage. Berapa banyak makhluk hidup yang ada di gunung abadi. Dengan munculnya tangan hitam besar itu, para penguasa suci gunung abadi di langit pun turut kembali. Kepala Istana Dewa Api dan Kepala Kuil Kehidupan Abadi kembali satu demi satu. Ekspresi mereka sangat serius. Orang-orang ini terlalu menakutkan. Jumlah mereka terlalu banyak. Kita tidak bisa menekan mereka sama sekali. Ekspresi Lin Xuan juga dingin. Apakah mereka tahu dari mana orang-orang ini berasal? Orang-orang itu menggelengkan kepala. Ekspresi Lin Xuan serius. Sepertinya dia hanya bisa bertanya kepada yang lain. Dia bertanya pada keluarga Ye. Bagaimanapun, keluarga Ye adalah keluarga Kaisar. Mereka pasti lebih tahu daripada mereka. Para tetua keluarga Ye mengirimi mereka berita. Lin Gongzi adalah eksistensi tertinggi di gunung abadi. Dia adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Kali ini, makhluk hidup keluar dari gunung abadi. Mereka mungkin ada di sini untuk berpartisipasi dalam pertempuran transformasi naga. Lin Xuan juga terkejut setelah mendengar ini. Segera, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pertempuran transformasi naga. Itu adalah pertempuran yang terjadi setiap 10 ribu tahun sekali. Raksasa yang tak terhitung jumlahnya dan penguasa suci yang mengerikan akan berpartisipasi. Gunung abadi seharusnya datang untuk pertempuran transformasi naga kali ini. Mengenai gunung abadi, keluarga Ye tidak menyebutkan keberadaan tertinggi yang bahkan lebih menakutkan. Tampaknya mereka takut akan sesuatu. Lin Xuan bahkan lebih terkejut. Bahkan keluarga Kaisar Agung pun ketakutan. Gunung abadi sungguh terlalu misterius. Gunung abadi dikenal sebagai tanah terlarang kematian. Namun, itu bukan satu-satunya tanah terlarang. Apakah ada makhluk hidup lain di tanah terlarang kematian lainnya? Dia menyadari bahwa masih banyak rahasia di dunia ini. Bahkan sekarang, dia tidak dapat melihat semuanya. Tetapi, apapun yang terjadi, dia harus menyelamatkan sangguan Xiaosian. Jika sangguan Xiaosian terluka, Lin Xuan pasti tidak akan membiarkan gunung abadi pergi. Di sisi lain, gunung abadi adalah tanah kematian. Sekelompok orang kembali. Ekspresi utusan ketujuh sangatlah dingin. Di kedalaman gunung abadi, orang dari luar tidak bisa memasuki tempat ini. Namun, ada banyak sekali istana di tempat ini. Utusan ketujuh berjalan memasuki istana hitam dan meraum dengan gila. Yang lainnya berdiri di sana seperti patung. Utusan ketujuh menggertakan giginya dan berkata, Apakah ada orang bernama sangguan Xiaosian di antara orang-orang yang ditangkap? Bawa dia ke sini. Tak lama kemudian orang-orang di bawah membawa seorang wanita. Melaporkan kepada utusan ketujuh, dia adalah sangguan Xiaosian. Utusan ketujuh mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Betapa cantiknya wanita itu. Tidak heran ada orang yang berusaha keras menyelamatkannya. Ekspresi sangguan Xiaosian berubah saat mendengar ini. Siapa yang datang untuk menyelamatkannya? Kota Hu Shuang, Fu Hongye dan yang lainnya, atau Senior Lin Suan? Bagaimana dengan mereka? Apakah mereka ditekan? Dia tidak tahu semua ini. Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu sekarang karena aku ingin kau tetap hidup. Jika aku bertemu orang itu lagi, aku akan membunuhmu di depannya. Aku akan membuatmu menderita. Utusan ketujuh itu memperlihatkan senyum yang mengerikan. Sangguan Xiaosian mendengus. Bermimpilah. Kau tidak akan pernah bisa mengalahkan kakak seniorku, Lin. Dia adalah makhluk tertinggi muda. Dia berada di luar imajinasi Anda. 5.336 Makhluk agung muda. Utusan ketujuh itu marah sekali. Siapa dia menurut Anda? Apakah dia layak disebut sebagai dewa tertinggi? Dia tidak layak disebut sebagai dewa tertinggi. Hanya kami yang dari gunung abadi yang layak disebut sebagai makhluk tertinggi. Sambil berbicara dia menamparkan wajah sangguan Xiaosian dua kali. Mulut sangguan Xiaosian berdarah, tetapi dia menggertakkan giginya. Kamu tidak sebanding dengan kakak senior Lin. Wajah utusan ketujuh itu dingin. Apakah kau menantangku? Sepertinya aku harus mengirimmu ke neraka terlebih dahulu. Niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Wajah sangguan Xiaosian dipenuhi dengan keputus asaan. Apakah aku akan mati di sini? Namun, pada saat ini, di luar aulah utama, seseorang terbang masuk. Laporan, Tetua Agung memanggilmu. Dia mengatakan ada sesuatu yang penting untuk kamu bicarakan. Sang Tetua Agung, utusan ketujuh mengerutkan kening. Dia menatap sangguan Xiaosian dan mencibir. Kamu beruntung. Bawa dia pergi. Dia melambaikan tangannya dan membawa sangguan Xiaosian pergi. Pada saat yang sama, dia terbang kekejauhan. Sang Tetua Agung pasti telah memanggil sesuatu yang amat mengerikan. Di bagian terdalam gunung abadi, sangat gelap. Aura keabadian bahkan lebih mengerikan. Ada puluhan sosok berdiri di sekitar. Beberapa dari mereka adalah lelaki tua berjubah hitam, dan sembilan dari mereka mengenakan baju sirah. Mereka tampak sangat serius. Bersama dengan utusan ketujuh, mereka adalah sepuluh utusan Agung. Pada saat ini, para utusan itu memandang ke depan dengan penuh hormat. Begitu pula dengan para tetua. Ada seorang lelaki tua di depan. Dia adalah tetua Agung. Dia berkata dengan hormat, melaporkan kepada Yang Maha Kuasa, semua orang ada di sini. Tak seorang pun berkata apa-apa, tetapi sebuah prasasti batu hitam melayang keluar. Pada prasasti itu terdapat banyak tulisan rahasia yang misterius. Pada saat ini, Rune tersebut membesar tertiup angin, memancarkan api hitam. Mereka berubah menjadi Rune dan menari-nari di langit. Kemudian, mereka tenggelam ke dalam ruang di antara alis para utusan. Wajah para utusan itu berubah, dan mereka tampak ganas. Rasa sakitnya begitu kuat sehingga jiwa mereka terkoyak. Namun, tidak ada seorang pun yang melawan. Ketika Rune menghilang dan ruang di antara alis mereka sembuh. Mereka semua berlutut di tanah dan bersujud. Terima kasih, Tuhan Yang Mahasa. Mereka sangat tulus. Prasasti batu hitam itu perlahan menghilang. Sang Tetua Agung berdiri dan berkata, makhluk tertinggi telah memberikan kita jimat keabadian. Kau harus memahaminya dengan baik. Tidak lama lagi kau akan ikut serta dalam pertempuran transformasi naga. Kali ini, kamu harus mendapatkan tempat pertama dan membawa benda itu kembali. Ya, Tetua Agung, jangan khawatir. Kami pasti tidak akan mengecewakan Yang Mulia. Orang-orang itu berdiri, terutama sepuluh utusan. Mereka semua mengepalkan tangan. Gunung abadi mereka selalu misterius, dan sangat sedikit makhluk yang keluar. Yang lainnya bahkan tidak bisa masuk. Kini saatnya bagi mereka untuk keluar dan menunjukkan kekuatan mereka. Mereka ingin dunia merasakan ketakutan. Pada periode waktu berikutnya, orang-orang ini mulai pindah. Mereka keluar dari gunung abadi dan tidak menghancurkan sekte-sekte tersebut. Sebelumnya, mereka telah menekan orang-orang dari sekte-sekte di sekitarnya. Pertama-tama, itu untuk memperingatkan mereka tentang wilayah gunung abadi. Mereka keluar. Selain itu, mereka juga membutuhkan sejumlah budak dan pelayan perang, dan kini mereka sudah memiliki cukup banyak orang. Selanjutnya mereka akan melaksanakan rencana lainnya, yaitu berperang. Mereka ingin muncul di langit berbintang dalam waktu sesingkat mungkin dan menimbulkan rasa takut dalam hati setiap orang. Berikutnya, keluarga-keluarga purbakala jauh, sekte-sekte besar, para jenius top, dan para ahli yang mengerikan semuanya ditantang. Namun, tanpa kecuali, semuanya dikalahkan. Sosok-sosok berjubah hitam itu menakutkan. Bahkan jika mereka terluka, mereka dapat pulih dengan cepat. Seolah-olah mereka adalah makhluk abadi. Mereka sama sekali bukan tandingannya. Klan angin dikalahkan, klan batu dikalahkan, sekte dunia bawah sembilan dikalahkan, dan klan gagak emas juga dikalahkan. Dalam sekejap, dunia menjadi gempar, dan berita itu langsung menyebar ke seluruh bintang kaisar terkubur. Banyak sekali orang yang ketakutan. Mereka sekarang tahu bahwa ada ahli yang datang dari gunung abadi. Lagipula, jumlah mereka cukup banyak. Sial, bagaimana ini mungkin? Siapakah orang-orang ini? Bagaimana mereka bisa tinggal di gunung abadi? Suara-suara keraguan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan mereka bahkan merasa bahwa ini adalah mimpi. Namun, itu benar-benar terjadi, dan semakin banyak ahli yang kalah. Pada akhirnya, bahkan para jenius dan tetua klan raja mulai dikalahkan. Tiga bulan kemudian, sebuah suara datang dari gunung abadi. Apakah tidak ada seorang pun di dunia luar yang bisa bertarung? Sungguh mengecewakan. Jika demikian, Anda tidak memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pertempuran transformasi naga. Sialan, beraninya kau meremehkan kami. Penduduk bintang kaisar terkubur sangat marah. Di langit berbintang di alam semesta, mereka adalah eksistensi yang dapat menyapu segalanya. Di planet ini, ada banyak keluarga purbakala dan klan raja. Siapa yang berani meremehkan mereka? Namun orang-orang dari gunung abadi itu justru mengatakan tidak ada seorang pun yang berani melawan. Berengsek. Namun, semua orang masih putus asa karena orang-orang dari gunung abadi ini terlalu menakutkan. Selain itu, mereka juga sangat tegas. Begitu mereka kalah, kemungkinan besar mereka akan mati. Hingga kini, tak seorang pun mampu menandingi mereka. Beberapa orang bahkan menemukan bahwa di antara para ahli dari gunung abadi, ada beberapa yang memiliki kekuatan raja mahkota ganda. Konsep macam apa itu? Semua orang putus asa. Mereka sudah bertindak terlalu jauh. Kali ini, orang-orang dari klan monark tidak tahan lagi. Klan Gu, klan Kunpeng, klan Kilin, dan klan Ye mulai berdiskusi. Mereka memutuskan bahwa mereka harus menerima tantangan itu. Jika tidak, mereka akan kehilangan seluruh mukanya. Dengan klan raja yang memimpin, mereka menggabungkan kekuatan dengan keluarga-keluarga purbakala jauh dan sekte-sekte besar untuk mengumpulkan orang-orang ini bersama-sama untuk pertukaran seni bela diri. Ini bisa dianggap sebagai pertandingan pemanasan sebelum pertempuran transformasi naga. Bagaimanapun, masalah ini sedang diawasi oleh seluruh alam semesta. Jika klan raja saja tidak mampu melakukannya, maka tidak ada harapan bagi yang lain. Sebulan kemudian, pertukaran seni bela diri dimulai. Orang-orang dari klan raja juga membalas. Untuk sesaat, banyak sekali orang yang gempar saat mereka bersiap pergi. Klan monark bergabung. Jadi apa? Kami sama sekali tidak takut dengan klan raja. Orang-orang dari gunung abadi mencibir. Tidak ada lagi kaisar agung di dunia ini. Terlebih lagi, pasti ada orang-orang dari klan raja yang mengetahui situasi gunung abadi. Oleh karena itu, mereka mungkin tidak berani menggunakan senjata ekstrim. Tanpa ancaman seperti itu, gunung abadi benar-benar tidak takut pada orang lain. Sang tetua agung memandang kekejauhan dan mencibir. Memangnya kenapa kalau mereka dari klan raja? Para kaisar agung telah lama tiada, tetapi manusia tertinggi kita masih ada. Pada akhirnya, alam semesta tetap milik kita. Anak-anak, pergilah. Beritahu mereka tentang kekuatan gunung abadi. Sudut mulut ke-10 utusan itu melengkung ke atas. Sang tetua agung tidak khawatir. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Kita akan membuat mereka merasa putus asa. Kita akan menghancurkan hati dao mereka. Suara-suara terdengar satu demi satu. Utusan ke-7 sekali lagi berkata bahwa dia akan membawa sangguan siausian. Kalau mereka tidak ingin pihak lain mati, mereka harus segera memperlihatkan diri. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang terkejut. Siapakah sangguan siausian? Namun, ekspresi orang-orang dari Serikat Dewa berubah. Sangguan siausian memang telah dibawa pergi oleh pihak lain. Sialan. Wajah Lin Suan menjadi semakin dingin saat mendengar ini. Mengancamnya. Dia akan memberi tahu pihak lain apa penyesalannya. Lin Suan juga bersiap untuk pergi. 5337. Platform Magnetik Abadi Asal juga menerima berita itu. Mereka menghirup udara dingin. Bahkan Yao Guang pun terkejut. Seseorang dari tanah terlarang kematian muncul. Dunia ini terlalu sulit dipercaya. Kaisar Kuasi Langit ke-9 mendengus. Itu sebenarnya adalah Gunung Abadi. Dia berkata kepada Yao Guang, Bukankah kamu selalu ingin tahu di mana tempat itu? Apakah Anda berbicara tentang Gunung Abadi? Yao Guang juga terkejut. Kaisar Kuasi Langit ke-9 mengangguk. Itu hanya salah satu dari mereka. Dia tidak menyangka mereka akan keluar kali ini. Yao Guang bahkan lebih terkejut lagi. Tiga Gunung Abadi adalah salah satunya. Mungkinkah ada juga keberadaan yang mengerikan di tanah terlarang kematian lainnya? Namun mereka belum muncul. Memikirkan kemungkinan ini, dia semakin terkejut. Siapakah sebenarnya orang-orang yang ada di tanah terlarang kematian ini? Kata Kaisar Kuasi Langit ke-9. Mereka adalah orang-orang yang sangat menakutkan. Yao Guang terkejut. Seorang Kaisar Semu berkata bahwa mereka menakutkan. Seberapa mengerikankah itu? Mungkinkah itu seorang Kaisar Agung? Dia tidak berani berpikir lebih jauh. Kaisar Kuasi Langit ke-9 berkata, kau tidak perlu terlalu banyak berpikir. Persiapkan saja dengan tenang. Gunung Abadi pastilah yang berada di tempat pertama kali ini. Waktu satu bulan berlalu dengan cepat, semua orang bergegas menuju tempat yang disepakati. Pegunungan itu sangat luas, bagaikan seekor naga besar yang bercokol di sana. Tempat ini tidak jauh atau dekat dengan Gunung Abadi. Itu adalah tempat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Saat ini, banyak orang telah tiba di puncak gunung-pegunungan. Mereka semua sedang menunggu. Mereka tidak tahu betapa serunya pertempuran ini. Pada saat ini, api muncul di langit. Banyak orang menatap ke langit. Seolah-olah seratus ribu matahari telah terbenam. Itu adalah klan gagak emas. Mereka semua mendongak. Memang benar klan gagak emas yang datang. Orang-orang ini menunjukkan kobaran api yang dahsyat. Setelah mereka tiba, mereka menduduki pegunungan ini. Wajah klan gagak emas tampak dingin. Mereka pernah ditantang oleh Gunung Abadi sebelumnya. Terlebih lagi, beberapa orang jenius terbunuh. Hal itu tidak hanya menamparkan wajah mereka, tetapi juga menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Kali ini, mereka punya kesempatan untuk membalas. Iya, mereka akan membalas. Selain itu, keluarga kuno lainnya dan sekte yang tak tertandingi juga datang. Platform magnetik abadi asal juga hadir. Mereka memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Dan setelah mereka tiba, banyak orang mengagumi mereka. Tiba-tiba seseorang berseru, lihat, pemuda itu berdiri di samping master istana magnetik asal. Banyak orang yang melihat ke arah mereka. Sesaat kemudian, pupil mata mereka mengecil. Bukankah itu Yao Guang? Mengapa dia ada di sana? Mungkinkah dia telah bergabung dengan origin Magnetic Immortal Foundation? Teriakan keheranan terdengar satu demi satu. Jika menyangkut alam getaran cahaya, tak seorang pun berani ceroboh. Seseorang yang mengolah seni melahap surga iblis merupakan ancaman bagi semua orang. Bagi orang seperti itu, yayasan asal magnetik abadi seharusnya menjauh darinya. Mengapa mereka berdiri bersama? Mungkinkah mereka telah mencapai semacam kesepakatan? Mereka tidak tahu. Beberapa orang datang untuk mengobrol dengannya, mencoba mencari tahu lebih banyak tentangnya. Pada akhirnya, tidak ada yang ditemukan. Pada saat ini, ada api hitam yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di kejauhan, seolah-olah seekor burung finiks hitam turun dari langit. Ada beberapa sosok berdiri di sana. Mereka semua adalah orang-orang berpakaian hitam. Mereka mengenakan jubah hitam atau baju besi hitam. Ekspresi mereka dingin, dan tubuh mereka dipenuhi dengan semangat juang yang tak terpadamkan. Chang Tian adalah roh gunung abadi. Mereka di sini. Teriakan kaget yang tak terhitung jumlahnya terdengar ketika sepasang mata memandang ke depan. Mereka telah mendengar tentang makhluk-makhluk di gunung abadi sebelumnya, tetapi ini merupakan pertama kalinya sebagian besar dari mereka melihatnya. Lin Suan dan yang lainnya juga telah tiba. Pada saat ini, mereka juga menatap ke langit. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Makhluk-makhluk gunung abadi berjalan keluar dan melihat ke segala arah. Apakah kalian semua di sini? Kami tidak melihatmu selama puluhan ribu tahun dan kau sudah jatuh sampai sejauh ini. Sekalipun kalian bersatu, kali ini kalian takkan sebanding dengan kami. Kalau saja tidak ada hal yang membuat kita tidak bisa keluar, dunia ini sudah menjadi milik kita sejak lama. Kata-kata arogan terdengar, menyebabkan orang-orang dari keluarga bumi besar mengerutkan kening. Orang-orang ini terlalu sombong. Namun, di saat berikutnya, pupil mata mereka mengecil karena mereka menyadari bahwa pihak lain memang memenuhi syarat untuk bersikap sombong. Makhluk-makhluk gunung abadi memancarkan aura yang amat mengerikan dan menyebar ke segala arah. Orang-orang di sekitarnya terguncang hingga mundur, darah mereka mendidih. Keributan terdengar dan wajah mereka dipenuhi kengerian. Orang-orang dari gunung abadi mencibir. Di antara mereka, ada seorang pria berbaju besi berdiri di depan. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum dingin. Di belakangnya, ada seorang wanita bergaun panjang, wanita itu tentu saja sangguan siausian. Saat ini wajahnya pucat karena tidak mampu menahan kekuatan orang-orang di sekelilingnya. Dia tidak tahu apakah kakak senior Lin ada di sini. Apakah dia bisa melawan orang-orang ini? Di sampingnya, seorang pria berbaju besi berjalan mendekat. Pria ini, dia membawa palu perang hitam di punggungnya. Dia melangkah mendekat dan berkata dengan dingin, Siapa yang ingin melawanku? Ini adalah utusan ke-10 gunung abadi. Dia tinggi dan kuat. Melihat bahwa itu adalah seorang pemuda, beberapa pemimpin keluarga suci yang lebih tua merasa terlalu malu untuk bergerak. Seorang pemuda keluar dari keluarga Ye. Dia bukan Yehudao, tetapi dia juga memiliki garis keturunan yang sangat mengerikan. Keluarga Ye adalah keluarga Kaisar Agung, dan Kaisar Ye telah meninggalkan banyak teknik terhebat. Di antara mereka, ada satu yang disebut seni tempering tubuh surgawi. Banyak orang di keluarga Ye telah mengolah seni tempering tubuh ini. Pria yang keluar itu bernama Yeke. Dia telah mengolah seni tempering tubuh surgawi ke tingkat tertentu, dan fisiknya sangat mengerikan. Aku akan melawanmu. Yeke melangkah maju, dan saat dia melakukannya, gunung-gunung di bawah dan langit di atas mulai bergetar hebat. Utusan ke-10 menatapnya sambil tersenyum. Kau boleh mengambil langkah pertama, atau kau tidak akan punya kesempatan. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan. Dewa Yeke, harap bersikap serius. Sambil meraung, dia menggunakan seni tempering tubuh surgawi secara ekstrim. Sebuah hantu muncul di sekelilingnya, lalu dia meninjunya. Tinju abadi tubuh surgawi. Gangki yang tak terbatas berputar di sekitar tinjunya, seolah-olah dewa yang kejam telah turun. Ukulan ini begitu mengerikan hingga membuat banyak orang berseru. Seperti yang diharapkan dari keluarga Kaisar Agung. Selain Yewudao, ada juga beberapa ahli yang kuat. Ledakan. Menghadapi serangan yang mengerikan itu, utusan ke-10 tidak bergerak sama sekali. Dia tidak berniat melarikan diri. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan gunung hitam mengembun. Dia melemparkannya keluar, dan suara yang menggetarkan bumi terdengar. Itu bertabrakan dengan celestial bodi immortal fish. Hukum yang mengerikan tersebar ke segala arah. Pada saat yang sama, retakan muncul di tinju abadi tubuh surgawi. Yeke meraung marah. Blokir saja untukku. Dia menggunakan garis keturunan dan seni penempaan tubuhnya secara ekstrim. Palu di punggung utusan ke-10 itu terbang mendekat. Palu perang hitam itu menyapu udara dengan kekuatan yang dahsyat dan langsung membuat Yeke terpental. Ledakan. Yeke mundur dan memuntahkan darah. Tubuhnya hancur berkeping-keping. Seni tempering tubuh surgawinya telah rusak. Bagaimana itu bisa dikalahkan? Dia dikalahkan dalam satu gerakan. Banyak orang terkejut. Anggota keluarga Ye juga tercengang. 5.338 Keluarga Ye sangat menyadari betapa mengerikannya seni tempering tubuh surgawi. Yeke telah mengolahnya ke tingkat yang sangat tinggi, jadi fisiknya pasti sangat kuat. Namun, kini semuanya hancur hanya dengan satu pukulan. Mereka tidak dapat mempercayainya. Orang-orang di sekitar mereka juga terkejut. Klan Kaisar dan klan suci lainnya mengerutkan kening. Kekuatan ini terlalu kuat. Mengapa terasa seperti telah melampaui raksasa muda? Mereka tahu betapa kuatnya gunung abadi, tetapi mereka merasa dibutuhkan setidaknya beberapa ratus gerakan untuk menentukan hasilnya. Namun, hasilnya kini telah diputuskan dalam dua langkah sederhana. Di pihak Divine Union, Crimson Dragon juga terkejut. Lin Suan juga mengerutkan kening. Apakah ini kekuatan gunung abadi? Itu memang dahsyat. Di sisi lain, Yao Guang dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Beberapa Kaisar merasa putus asa. Yang lebih mengejutkan mereka adalah orang ini mengenakan baju zirah, dan ada sembilan orang lainnya yang mengenakan baju zirah yang sama dengannya. Namun senjata mereka berbeda. Dengan kata lain, sembilan orang lainnya setara dengan pihak lainnya dalam hal kekuatan, atau bahkan lebih kuat. Bagaimana bisa ahli yang mengerikan seperti itu muncul di gunung abadi? Sungguh tidak dapat dipercaya. Bagaimana mereka dibesarkan? Keberadaan macam apa yang ada di balik gunung abadi? Di sisi lain, orang-orang dari gunung abadi sangat percaya diri dan tenang. Pertempuran ini sepenuhnya sesuai dengan harapan mereka. Jadi bagaimana jika itu adalah klan Kaisar? Kaisar Agung sudah lama tiada dan menghilang selama puluhan ribu tahun. Bagaimana orang-orang yang tersisa dapat dibandingkan dengan mereka dengan mengandalkan kitab suci kuno Kaisar Agung dan beberapa garis keturunan? Gunung abadi mereka memiliki penguasa manusia. Jika bukan karena beberapa alasan, dunia ini sudah menjadi milik mereka sejak lama. Bahkan klan Kaisar Agung tidak dapat melawan mereka. Era saat ini adalah era Kaisar Agung yang legendaris. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa itu adalah era abadi agung yang legendaris. Oleh karena itu, pada era ini, gunung abadi telah muncul. Bagaimana hasilnya? Apakah mereka percaya diri? Seseorang dari klan Kun Peng bertanya. Kun Peng si menggelengkan kepalanya. Seseorang dari Gua Api Kilin juga bertanya. Ekspresi Fire Kilin serius. Kalau hanya orang ini, aku akan percaya diri. Namun, tidak akan mudah untuk mengalahkannya. Setidaknya setelah seribu gerakan. Namun, ada sembilan orang di belakangnya, jadi saya tidak begitu yakin. Benar saja, bahkan sang juara mahkota ganda pun berkata demikian. Yang lain bahkan lebih putus asa. Pada saat ini, utusan ke-10 di garis depan mencibir. Sungguh mengecewakan. Tidak ada yang bisa melawan. Apakah semua klan Kaisar besar adalah sampah? Kudengar ada beberapa Kaisar di dunia ini. Siapakah mereka? Apakah mereka semua sekarang pengecut? Tidak seorang pun yang berani keluar. Banyak orang yang gempar. Pihak lain secara langsung menantang klan Kaisar, dan bahkan menantang anak Kaisar. Ini merupakan tamparan langsung di wajah. Akankah orang-orang dari klan Kaisar melawan? Mereka semua memandang para pangeran. Kilin api mendengus dingin, tetapi tidak menyerang. Sebagai juara ganda, dia telah membuktikan kekuatannya. Selain itu, dia adalah orang yang berhati-hati dan suka bermain kotor, sehingga dia tidak mau mengambil risiko dengan mudah. Pangeran naga telah mati dan dinasti 10.000 naga memiliki Long Wu. Meskipun dia juga sangat kuat, dia masih belum menjadi juara ganda. Oleh karena itu, dia tidak percaya diri. Ekspresi Kun Pengzi sangat jelek. Sialan, mereka berani meremehkannya. Dia melangkah maju dan melangkah maju. Namun para tetua di sampingnya berkata, Yang mulia, Anda tidak boleh melakukan itu. Di depan, utusan ke-10 menoleh. Oh, kau adalah putra kaisar dari klan Kun Peng. Apakah kau ingin bertarung denganku? Tidak, para tetua itu menggelengkan kepala. Utusan ke-10 mencibir. Bahkan anggota keluargamu tidak menganggapmu penting. Kurasa sebaiknya kau segera kembali. Berengsek. Kun Pengzi menggertakkan giginya. Ia mengepalkan tinjunya dan tubuhnya gemetar karena marah. Dia berbalik dan berkata kepada para tetua itu, Biarkan aku menyerang. Aku lebih baik mati dalam pertempuran. Aku tidak ingin hidup dengan murung seperti itu. Para tetua klan Kun Peng tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka menatap punggung Kun Pengzi yang berjalan menjauh dan menarik nafas dalam-dalam. Mereka tahu bahwa kaisar memiliki harga dirinya sendiri. Sebelumnya, Kun Pengzi adalah eksistensi yang berdiri di atas sembilan langit dan berdiri di atas segalanya. Namun, kemudian, para jenius top muncul satu demi satu. Pertama, Lin Suan, lalu Fire Kilin, Hun Tian, dan Yao Guang. Kini makhluk-makhluk gunung abadi telah menampakkan diri. Orang-orang ini terlalu kuat. Kun Pengzi sudah tertinggal. Kalau saat ini dia masih takut, mungkin dia tidak akan pernah bisa mengejarnya. Yang bisa kita lakukan adalah percaya pada Yang Mulia. Mata para tetua itu berkedip. Mereka tahu bahwa pertempuran ini sangat berbahaya. Besar kemungkinan Kun Pengzi akan kalah. Namun, pertempuran ini harus dijalani. Inilah kesedihan menjadi seorang kaisar. Mereka memiliki terlalu banyak lingkaran cahaya dan menjadi pusat perhatian banyak orang. Jika mereka mundur saat ini, mereka mungkin tidak akan pernah mampu mengangkat kepala mereka. Begitu mereka bertarung, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Pada saat ini, Kun Peng tua dari klan Kun Peng berkata, garis keturunan kaisar adalah fondasinya yang kuat, ketergantungannya, dan juga belenggunya. Semuanya tergantung pada apakah Yang Mulia mampu mematahkan belenggu ini. Di depan, utusan ke-10 melihat Kun Pengzi dan berkata sambil tersenyum, kamu cukup berani. Namun, sayang sekali kamu pemberani tetapi tidak cerdas. Kamu sama sekali bukan tandinganku. Kau harus menyerang lebih dulu. Kalau tidak, kau tidak akan punya kesempatan. Itu adalah kata-kata arogan yang sama, tetapi tidak ada seorang pun yang berani ceroboh karena pihak lain telah dengan mudah mengalahkan seni tempering tubuh roh surgawi terakhir kali. Kun Pengzi juga berteriak dengan marah. Rambut hitamnya menari-nari liar, dan matanya seperti kilat. Pada saat ini, dia berubah menjadi cahaya yin yang dan terbang ke segala arah. Pada saat ini, dia tidak menahan diri sama sekali. Dia meninju, dan di atasnya, ada bayangan Kun Peng. Kekuatan dahsyat itu mengguncang dunia. Sungguh garis keturunan kaisar yang mengerikan. Banyak sekali orang berseru, dan mata utusan ke sepuluh berbinar. Kau memiliki garis keturunan seperti itu, tetapi kau sangat lemah. Jika kau memberiku garis keturunanmu, aku pasti akan sepuluh kali lebih kuat darimu. Membunuh. Sambil meraung, dia pun menyerbu. Tinjunya tampak telah berubah menjadi jajaran gunung hitam, seberat gunung. Keduanya bertabrakan satu sama lain, menghancurkan segalanya. Kun Pengzi langsung memuntahkan darah dan terbang keluar. Dia merasa bahwa tinju lawannya seperti gunung abadi yang dapat menekan segalanya. Semangat juang yang tak terpadamkan membuatnya merasa takut. Setiap gerakan pihak lain membawa kekuatan gunung abadi. Inilah kekuatan tanah terlarang kematian. Untungnya, ia memiliki garis keturunan kaisar dan dapat menahan sebagiannya. Jika tidak, dia akan berakhir seperti yeke dan hancur berkeping-keping hanya dengan satu gerakan. Namun, dia masih tertekan. Dia memuntahkan darah dan terbang keluar. Dia terluka lagi. Banyak orang berseru. Bahkan putra kaisar akan dikalahkan dalam satu gerakan. Tidak, Kun Pengzi belum dikalahkan. Lihat, dia bergegas lagi. Semua orang melihat Kun Pengzi berhenti mundur. Dia menghentakkan kakinya, menghancurkan dunia, dan menyerang maju lagi. Pada saat ini, Kun Pengzi berubah menjadi Kun Peng, dan tubuhnya memancarkan orain yang yang sangat menakutkan. Itu mengelilingi dunia. Ini adalah tubuh asli Kun Pengzi. Sungguh mengerikan. Aura yin yang turun, berubah menjadi sayap yin yang yang menebas dari langit bagaikan bilah pedang surgawi. Orang-orang di sekitarnya mundur satu demi satu. Utusan ke-sepuluh meraung marah. Dia mengayunkan palu perang hitamnya, dan seperti ribuan hantu gunung, dia menyerbu ke sembilan surga. 5.339 Keduanya bertabrakan, dan aura mengerikan menyebar ke segala arah, menimbulkan suara gemuruh. Setelah sepuluh gerakan berturut-turut, Kun Peng memuntahkan setegup darah. Banyak tulangnya yang patah dan seluruh tubuhnya terjatuh ke tanah. Darah mengotori langit. Tidak. Banyak orang terkejut. Apakah Kaisar juga telah dikalahkan? Para tetua klan Kun Peng mengepalkan tangan mereka, dan ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Namun, mereka tidak menyelamatkannya. Meski telah dikalahkan, Sang Kaisar memiliki harga dirinya sendiri. Jika mereka bertindak sekarang, mereka akan menginjak-injak harga dirinya. Kaisar yang mana, kau sama sekali bukan tandinganku. Utusan ke-sepuluh mencibir. Di tubuhnya, niat bertarung yang tak terpadamkan terkondensasi, seolah-olah ribuan sambaran petir melesat di langit. Tubuh Kun Pengzi hancur berkeping-keping, dan darah mengotori langit. Namun, dia meraung ke langit dan sekali lagi memancarkan aura yang mengejutkan. Di sampingnya, kekuatan Yin Dan yang menjadi sangat menakutkan, bahkan ada ilusi laut hitam di sekelilingnya. Meski terluka, dia tetap maju menyerang. Dia telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Utusan ke-sepuluh mencibir. Ia mengayunkan palu perangnya, dan kilat pun menyambar. Kun Peng langsung memuntahkan darah dan mundur. Kali ini, lukanya bahkan lebih serius. Banyak lubang berdarah muncul di tubuhnya, dan dia jatuh dari langit lagi. Banyak sekali orang yang menangis ketika melihat kejadian ini. Mereka merasa putus asa. Apakah gunung abadi menjadi begitu mengerikan? Yang mulia. Para tetua klan Kun Peng juga berteriak kesakitan. Salah satu lelaki tua itu mendesah. Lupakan saja, mari kita selamatkan yang mulia. Mereka dapat melihat bahwa situasi Kun Peng si sangat buruk. Jika mereka terus bertarung, dia mungkin akan mati. Kau begitu lemah, kau sama sekali bukan tandinganku. Utusan ke-sepuluh menarik senjatanya dan berdiri di kehampaan. Jelas bahwa dia tidak tertarik untuk bertarung lagi. Di sisi lain, lautan darah mengelilingi mereka, dan Aura Yin dan Yang turun. Banyak orang putus asa saat melihat ini. Bahkan Lin Xuan mengerutkan kening. Apakah Kun Peng si benar-benar telah dikalahkan? Dia juga merasakan sedikit kesedihan. Tubuh besar Kun Peng si bergetar, tetapi matanya dipenuhi kebingungan. Saya kalah. Saya kalah lagi. Bahkan ada keputus asaan di matanya. Namun, dia segera berteriak. Memangnya kenapa kalau aku kalah? Siapa yang membiarkanku kalah? Saya bukan dewa. Hanya karena saya kalah, bukan berarti saya tidak bisa berkembang. Tiba-tiba, sebuah cahaya menakjubkan keluar dari matanya. Garis keturunan di tubuhnya bergemuruh, dan Aura Yin dan Yang yang mengerikan menyelimutinya. Tubuhnya berubah. Sepasang sayap menutupi langit dan bumi saat ia terbang ke angkasa. Di dunia bawah utara, ada seekor ikan bernama Kun. Sayapnya seperti sayap yang menjuntai dari langit. Ikan itu dapat menghantam air sejauh 3.000 li dan terbang ke atas sejauh 90.000 li. Terdengar suara gemuruh, seolah-olah suara dewa. Pada saat ini, kekuatan Kun Peng si terus meledak. Aura Yin dan Yang begitu kuat sehingga dapat membelah langit dan bumi. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Kekuatannya benar-benar meningkat. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia dikalahkan? Pada saat ini, Gu Feng, Kilin Api, dan yang lainnya berteriak kaget. Di sisi lain, para tetua Kelan Kun Peng sangat gembira. Dia telah berhasil menerobos. Yang mulia telah membuat terobosan. Teriakan kaget yang tak terhitung jumlahnya pun terdengar. Mata Lin Suan juga bersinar terang. Pertarungan ini sebenarnya telah membantu lawannya mencapai tujuannya. Dia mengangguk sedikit. Orang-orang di Gunung Abadi juga mengerutkan kening. Apakah dia berhasil? Wajah utusan ke-10 menjadi dingin. Dia ingin menyerang. Namun, pada saat ini, para tetua Kelan Kun Peng tidak dapat menahannya lagi. Mereka semua terbang ke langit. Aura Yin dan Yang yang menakutkan melintasi sembilan langit. Hukum-hukum di tubuh mereka memenuhi udara, membentuk lautan dunia bawah utara yang menyapu langit. Yang mulia sedang menerobos. Siapa yang berani menyerangnya? Teriakan marah terdengar satu demi satu. Wajah utusan ke-10 berubah dingin. Para ahli Gunung Abadi di belakangnya juga menghentikannya. Pada saat ini, jika mereka menyerang Kun Peng Zi, ras Kun Peng mungkin akan menggunakan senjata ekstrim secara gila-gilaan. Jadi mereka tidak jadi pergi. Bahkan jika mereka berhasil menembusnya, lalu kenapa? Satu Kun Peng Zi saja tidak cukup untuk ditakuti. Mereka punya rencana yang lebih besar. Aura Yin dan Yang memenuhi langit. Kun Peng Zi menerobos dan berdiri. Aura di tubuhnya meledak. Pada saat ini, dia akhirnya menjadi juara ganda. Luka-luka di tubuhnya pun telah pulih sepenuhnya. Kun Peng Zi berubah ke bentuk manusianya. Matanya berkedip. Sepertinya dulu aku terlalu keras kepala. Aku berjalan di jalan yang salah. Sekarang, aku tahu bagaimana cara melanjutkannya. Dia menatap utusan ke-10 dan berkata, Terima kasih telah membuatku berpikir jernih dan membiarkanku memahami jalanku sendiri. Utusan ke-10 mendengus dingin. Kun Peng Zi berbalik dan berjalan pergi. Orang-orang dari ras Kun Peng mengikutinya. Melihat sekelompok orang yang pergi, Yang lain juga berseru. Sungguh mengejutkan bahwa Kun Peng Zi bisa menerobos. Gu Feng dan yang lainnya merasa iri, Tetapi wajah kilin api dingin. Kaisar lain berhasil menerobos dan menjadi juara ganda. Ini bukan kabar baik baginya. Utusan ke-10, kembalilah. Pada saat ini, utusan ke-9 berjalan keluar. Biarkan aku bertarung. Utusan ke-10 menganggup dan mundur. Utusan ke-9 melihat sekeliling dan berkata, Siapa yang akan bertarung denganku? Untuk sesaat, terjadi keheningan total. Utusan ke-10 saja sudah begitu kuat, Apalagi utusan ke-9. Siapa yang berani bertarung? Melihat tidak ada yang menyerang, Utusan ke-9 mencibir. Sekelompok sampah. Tetapi apakah kamu pikir kamu tidak akan bertarung Jika kamu tidak menyerang? Saya memiliki keputusan akhir dalam pertempuran ini. Sekarang aku berada di tahap akhir alam bijak agung, Yang mana disebut sebagai orang suci. Aku akan mengampuni nyawa kalian jika kalian berada di bawah level orang suci. Namun bagi mereka yang berada di atas level orang suci, Kalian memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Jadi saya bisa menyerang sesuai keinginan saya. Berdengung. Berbicara tentang ini, Sebuah sabit muncul di tangannya. Terlebih lagi, Itu adalah sabit dua tangan. Dalam sekejap, Dia dengan cepat menyerbu ke arah Golden Crow Rache. Itu kamu. Dia menyerang salah satu orang suci. Orang suci itu meraung marah dan ingin menghindar, Tetapi dia terpotong menjadi dua oleh sabit itu. Selanjutnya, Dia menyerang lagi, Menyerang ras angin dan keluarga kuno lainnya. Setiap saat, Dia bisa membunuh dengan satu tebasan. Dalam sekejap mata, Lebih dari sepuluh orang suci tewas. Yang lainnya menjadi gila. Bagaimana mereka bisa bertarung seperti ini? Sialan, Kenapa kita tidak menyerang bersama dan membunuhnya? Benar, Jumlah kita banyak sekali, Dan ada juga ras kaisar. Kita pasti membawa senjata dao yang ekstrim. Banyak sekali orang yang bersorak kegirangan. Namun, Mereka dari klan kaisar semuanya mengerutkan kening dalam-dalam. Mereka memang membawa senjata dao ekstrim, Untuk berjaga-jaga. Namun mereka tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang, Karena mereka tahu bahwa di gunung abadi ada manusia yang berkuasa. Jika mereka membuat pihak lain marah, Akibatnya tidak terbayangkan. Melihat anggota ras kaisar tidak menyerang, Yang lain putus asa. Mungkinkah mereka akan membiarkan pihak lain terus bertarung seperti ini? Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan sesosok hantu kilin menyapu dunia. Kemudian 10 ribu api menyapu dan menghalangi sabit tersebut. Bahkan utusan ke-9 terpaksa mundur. Siapakah orang itu? Apakah ada ahli yang muncul? Mereka semua menoleh untuk melihat. Sesaat kemudian, Mereka berteriak kaget karena mereka menemukan bahwa orang yang menyerang adalah Fire Kilin. Ternyata utusan ke-9 menyerang dengan gila-gilaan dan menewaskan banyak ahli. Kemudian, dia datang ke gua Kilin Api dan langsung menyerang Kilin Api. Kilin Api langsung melakukan serangan balik. 5.340 Darah dan kiutusan ke-9 bergejolak. Matanya bersinar dengan cahaya yang mengejutkan saat dia menatap ke depan. Jadi dia adalah pangeran dari ras Kilin. Tidak heran dia begitu kuat. Bagus sekali, kamu layak menjadi lawanku. Namun, kalian semua terlalu licik. Apakah kalian semua mencoba menyembunyikan kekuatan kalian? Itu tidak mungkin. Hari ini, aku akan mencari semua ahlimu. Dia tidak menyerang Kilin Api. Sebaliknya, dia menyerang lagi. Mereka juga tahu bahwa ras Raja ini pasti memiliki ahli yang bersembunyi. Hanya saja mereka semua seperti Kilin Api, tidak mau mengambil inisiatif untuk menyerang. Karena itu masalahnya, mereka akan memaksa mereka keluar. Kemudian, mereka akan menyerang lagi. Kedua senjata itu berubah menjadi sabit kematian. Orang-orang di sekitarnya sama sekali bukan tandingannya. Dia datang ke arah kita. Orang-orang di Origin Magnetic Immortal Platform sangat gugup. Bisakah mereka menghalanginya? Yao Guang berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia berkata tidak apa-apa, aku akan menghalanginya. Memang, tidak lama setelah itu, pihak lain menyerang, sambil mengayunkan sabitnya. Para ahli di Origin Magnetic Immortal Platform semuanya mundur. Namun, Yao Guang berdiri di sana. Sambil mendengus dingin, dia menamparkan dengan telapak tangannya. Itu seperti batu kilangan yang dapat menghancurkan dunia, menghalangi sabit. Pada saat yang sama, pusaran mengerikan muncul di atas kepalanya. Itu seperti binatang buas yang terbang menuju utusan ke-9. Utusan ke-9 terkejut dan berteriak dengan marah. Dia menangkis dengan sabitnya. Pada saat yang sama, dia melihat ke depan. Siapa kamu? Dia ingin melihat sisi lain dari dirinya. Namun, di saat berikutnya, pupil matanya mengecil. Karena dia menemukan kekuatan yang sangat mengejutkan di tubuh pihak lain. Seolah-olah pihak lain dapat mencabik-cabiknya dalam sekejap. Dia cepat-cepat mundur, ekspresinya dingin. Anak baik, kamu ternyata punya rahasia besar. Kau sedang mendalami seni beladiri terlarang, kan? Kamu seharusnya menjadi Yao Guang yang legendaris. Dia menemukan ahli kedua. Dia merasa masih ada lagi, jadi dia terus menyerang. Platform abadi lainnya ketakutan. Misalnya, Platform abadi Starfall dan Platform abadi Sembilan Bintang. Ekspresi mereka berubah jelek. Untungnya, pada saat ini, Lin Suan dan yang lainnya berjalan ke arah mereka. Yang Mulia Tuan Muda Kepala Istana Starfall Immortal Platform dan Nyonya Bintang Ungu sangat gembira. Lin Suan ada di sini. Ini berarti mereka aman. Utusan ke-9 menyapu jalannya. Tak lama kemudian, ia tiba di dekat Star Club Immortal Platform dan Nine Star Immortal Platform. Sabit itu jatuh dan menyelimuti semua orang. Semua orang berseru. Lin Suan mendengus dingin. Dia mengulurkan telapak tangannya dan memukul sabit itu. Utusan ke-9 terguncang sampai darah dan kinya bergolak dan lengannya mati rasa. Dia sekali lagi tercengang. Apakah ahli ketiga telah muncul? Namun, apakah menurutmu kamu bisa melindungi dua ahli fondasi abadi sendirian? Bukankah kamu sedikit terlalu sombong? Apakah kamu meremehkanku? Utusan ke-9 mencibir saat aura yang sangat dingin terpancar dari tubuhnya. Lin Suan berkata dengan dingin. Kau bukan tandinganku. Biarkan utusan ke-7 datang. Mendengar ini, yang lain berteriak kaget. Utusan ke-9 itu sangat marah. Beranikah kau meremehkanku? Semangat juang yang tak terpadamkan di tubuhnya menjadi semakin mengerikan. Mata utusan ke-7 di kejauhan memancarkan kilatan dingin. Kau akhirnya muncul. Aku pikir kamu tidak akan berani datang. Dia berjalan keluar dan berteriak dengan dingin. Yang lain terkejut, bahkan orang-orang klan Kaisar pun bingung. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya mereka berdua saling mengenal. Sangguan Xiao Xian juga berteriak kaget. Itu adalah kakak senior Lin. Seperti yang diduga, itu dia. Dia melihat harapan. Lin Suan menatap utusan ke-7 dan berkata dengan suara rendah, Aku sudah di sini. Bebaskan adik perempuanku. Tidak semudah itu. Kau berani menentangku. Aku akan membuatmu putus asa. Utusan ke-7 melambaikan tangannya dan meraih sangguan Xiao Xian. Wajah sangguan Xiao Xian pucat, Sementara ekspresi Lin Suan menjadi gelap. Kau menyakitinya. Aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Katak itu melompat keluar dan berteriak dingin. Pah! Apa itu gunung abadi? Pakar tingkat atas. Kalian hanya tahu cara menindas wanita lemah. Ahli tingkat atas macam apa kalian? Kalau kalian punya kemampuan, bertarunglah dengan double champion. Kodok sialan, diamlah. Utusan ke-7 mendengus dingin. Aku bisa mengampuni nyawanya, tetapi itu tergantung pada apakah kau memiliki kemampuan atau tidak. Jika kau bisa mengalahkan Old Nine, aku akan memberimu kesempatan. Old Nine, kamu baik-baik saja. Utusan ke-7 bertanya. Utusan ke-9 berkata, Jangan khawatir, saudara ke-7. Serahkan saja padaku. Bocah ini berani meremehkanku. Aku akan membuatnya membayar harganya. Bocah, besiaplah untuk mati. Niat membunuh muncul dari tubuhnya. Wajah Lin Suan juga menjadi gelap. Sekarang adik perempuannya berada di tangan pihak lain, dia harus menahan diri. Tampaknya dia harus menangkap utusan ke-9 sebagai ganti sangguan siausian. Bagaimanapun, orang-orang ini memiliki kekuatan juara ganda. Gunung abadi pasti tidak akan membiarkan orang-orang ini mati. Pada titik ini, dia juga tersenyum. Baiklah, mari kita bertarung. Lin Suan melambaikan tangannya. Lakukan gerakanmu, atau kau tidak akan punya kesempatan. Dasar bocah nakal, seharusnya aku yang mengatakan itu. Tapi karena kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Utusan ke-9 memang marah. Begitu mereka muncul, mereka menekan ras raja sampai mereka tidak berani melawan. Tidakkah mereka melihat bahwa kilin api tidak ingin keluar dengan mudah? Namun, sekarang, seorang bocah nakal muncul dan berani memandang rendah mereka. Sungguh menjijikan. Tidak ada seorang pun yang bisa bersikap sombong di depannya, jadi dia harus membiarkan pihak lain masuk neraka. Dengan raungan marah, kedua pedang muncul di tangannya dan menebas ke depan seperti seribu ombak. Apakah pertempuran akan segera terjadi? Banyak sekali orang yang terkejut. Kali ini, Lin Woody yang menyerang. Mereka tidak tahu bagaimana pertempuran itu berlangsung. Meskipun kekuatan Lin Suan telah lama berakar dalam hati orang-orang, kali ini, dia adalah makhluk dari Gunung Abadi. Pihak lain terlalu kuat, bahkan ras raja tidak berani melawan. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya orang-orang ini. Jadi dalam pertempuran ini, apakah Lin Suan bisa menang atau tidak, mereka benar-benar tidak tahu. Menghadapi sabit dua tangan yang menakutkan. Lin Suan tidak mundur, tetapi malah maju ke depan. Segel Dewa Iblis terus membombardir. Ki Iblis yang mengerikan itu sangat luas. Segel besar itu bertabrakan dengan dua pedang sekaligus, menimbulkan suara yang menggetarkan bumi. Orang-orang di sekitar sangat terkejut hingga darah mereka mendidih. Mereka semua menutup telinga mereka. Wajah utusan ke-9 menjadi gelap. Sial, bagaimana mungkin pihak lain bisa begitu kuat? Untuk pertama kalinya, dia merasa terkejut bahwa orang ini dapat bersaing dengannya. Tidak heran pihak lain berani bersikap begitu sombong. Pihak lain memang punya hak untuk bersikap sombong. Tapi kenapa? Mount Eternal mereka jelas bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh pihak lain. Memikirkan hal ini, dia meraung marah dan mengayunkan sabitnya, mengubahnya menjadi busur. Sebuah patung hitam yang mengerikan muncul. Patung itu seperti Dewa Kematian dengan aura yang mengerikan. Patung hitam itu mengambil sabit dan menebasnya, membelah seluruh dunia. Kekuatan serangan ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Bahkan pupil mata fire kilin dan yang lainnya pun mengecil. Inikah kekuatan gunung abadi? Itu sungguh mengerikan. Mereka terkejut. Yang lain bahkan lebih terkejut. Bisakah Lin Woody menghentikannya? Bagaimanapun, ini adalah kekuatan gunung abadi, kekuatan tanah terlarang kematian. Orang-orang dari persatuan ilahi, platform abadi sembilan bintang, dan platform abadi bintang jatuh bahkan lebih gugup. Menghadapi serangan seperti itu, Lin Xuan menarik napas dalam-dalam. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Diagram Taiji berputar di tangannya lalu terbang ke depan. Kekuatan Yin Dan yang menyebar lagi.